Hai nah guys kalian bersama saya Mohd Ramdhani dari Politechnik engineering pertanian di sini saya akan membongkar memasang komponen dari sebuah walking crassmenter jajar legu yaitu planting arm dan transmisi planting arm nya ayo kita bongkar pasang ini sudah sedang memegang planting arm di sini kita akan bongkarnya dengan beberapa tuh ada tang, ada ponch, ada hoben, ada palu, dan ada briskur mari di sini kita bongkar briskur nah pertama kita bongkar ini ini adalah garpu, garpu ini tajam agar kita harus suka, pertama agar tidak melukai fungsi garpu ini adalah untuk mengambil bibir tanam yang ada di tray selanjutnya kita harus membuka kapel ini untuk melihat isinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke nah ini adalah isinya ada copper sebagai penutup, ada pair sebagai penekan, dan ini ada kem, ada lengan kem, dan ada poros penahan lengan kem. Mari kita operasikan nekanisme kejadian. Kem akan mendorong lengan kem, seperti ini. Lalu, pinggir planting akan naik, set. Lalu akan ditekan oleh pereng di sini, maka tenamanku akan tertanam. Sekarang mari kita buka dengan kem-nya. Beri dia posisi bebas. Kita buka dengan jenis 10. Membukannya gampang-gampang, susah. Kalau saya mencari capuk, jangan paling. Ini adalah poros penahan, penahan kem. Dan seperti inilah bentuk dari lengan kem. Lalu, dalam bagian finger planting, ada pusing mur. Ini adalah lubang untuk memasukkan shear clip, untuk menahan pusing ini. Lalu ada murnya. Dan juga ada bisel basik. Sekarang kita buka bagian terakhirnya, yaitu poros penanam. Poros penanam ini harus dijaga dengan baik, dibersihkan agar tidak lecet. Karena kalau sudah lecet atau tergores, bisa melukai sil ini, ataupun membawa kotoran masuk ke dalam sini. Sehingga yang di dalam sini pun akan terlukai atau tergores-gores, dan kinerinya apanya pun tidak menbaik. Nah, sekarang kita telah membongkarnya. Kita lihat isinya. Yang itu, pertama. Pertama ada tutup. Di tutup ini ada beberapa baut. Ada lima baut. Lalu ada per. Lalu ada kok atau garpu. Lalu ada lengan penanam. Ini adalah poros penahan lengan penanam. Lalu ada mur. Ada busing mur. Ada busing plastik. Dan ini ada poros penanam. Nah, untuk mengencangkan spok ini, kita bisa memakai baut. Dan ini adalah casing-nya. Dibuat dari aluminium casing. Oke, mari sekarang kita pasang lagi. Pertama, kita bisa memasangnya dari sini. Ini poros penanamnya, kita masukkan. Lalu, kita bisa memasangkan busing plastik. Setelah itu, kita memasangkan mur ini. Dan terlalu dalam. Kita bisa memasangkan busing mur ini. Setelah itu, posisikan di posisi yang benar dan masukkan sirkuitnya. Sebelum memakai, pastikan sirkuit ini yang lurusnya. Kita bisa luruskannya dengan tangan yang ada. Nah, jika sudah dirasa lurus, kita bisa memasukkannya ke lubang ini. Nah, pastikan kencang sirkuitnya. Kurang kencang bisa kita tutup. Kita bisa coba masukkan. Nah, ternyata kena. Maka bisa kita masukkan agar lebih dalam. Jadi, kita bisa buka. Lalu, kita balikkan busingnya. Dan kita lengkokkan bagian sini. Nah, sudah memasang semua komponen pada poros penanam. Jika kita masukkan penanam pada posisi seperti ini. Kita bisa memasangkan. Ini adalah pengancam. Kita masukkan ke sini. Posisinya, tonjolan ini harus lebih atas. Karena akan dipasangkan per nantinya. Kita boleh biarkan posisi mati. Nah, setelah masuk ke sini. Tarik paling atas. Kita bisa menjelaskan dengan penanam. Kita masukkan poros penanam. Tentukan dengan baik. Kita bisa menjelaskan. Langsung masuk. Bisa kita kunci. Dengan ring. Dan moden. Setelah kita memasang porosnya tidak terbalik. Nah, setelah dipasangkan. Mari kita coba bagaimana kinerinya. Nah, atau bisa. Oke. Seperti ini. Kita bisa menutupnya. Dan jangan lupa untuk bincangkan. Sekarang dulu. Nah. Kita akan memasang ini. Fair. Red cover-nya. Dan pastikan. Sudah memasang red cover-nya. Kita pastikan. Untuk paking di sini. Atau penahan dari lempur-lempur yang akan masuk itu. Masih bagus. Dalam kondisi bagus. Tidak lecet dan tidak sobek. Karena jika sudah lecet. Sobek. Maka kotoran-kotoran dari luar. Karena. Lenting am ini bekerja di lumpur. Di sawah. Maka akan masuk. Kotoran-kotoran itu. Dan melukai. Dalaman ini. Sekarang kita pasangkan. Masaknya. Dengan cara. Kita tekan. Masukkan ini. Semua. Kita masukkan bol. Masukkan bol. Masukkan bol. Masukkan bol. Dan kita bisa masukkan bol. Jangan dikentangkan dulu. Biar kancangannya. Kalau kita tekan depannya. Kita masukkan baut di belakangan. Jangan dikentangkan. Jangan dikentangkan. Jangan dikentang. ini bisa kita kencangkan semua bawasnya jika tidak terpasang nah terakhir kita bisa memasang pokok ini atau terpunya kenapa saya pasang terakhir kenapa jadi tanjam yang disini kita sebagai komprator terakhir terakhir Nah, setelah semuanya terpasang Jangan lupa untuk mengecek kembali kinerjanya Apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak Kita bisa membukar glancing ini Nah, sudah terpasang semuanya Alhamdulillah, dan kinerjanya pun masih baik Mungkin kita akan pindah Sekarang kita akan membongkar gearboxnya dari glancing arm ini Oke, sekarang yang saya pegang ada dua-dua gearbox glancing arm Yang akan saya bongkar dan saya jelaskan bagaimana mekanisme kerjaan dan kinerjanya Ayo kesini, kita bongkar Pertama, kita bisa buka casing Casing ini terbuat dari aluminium mixing Di hati saat membongkar karena sudah rusak Ayo, sekarang kita pertama Kita buka casing ini Ini adalah isinya, di dalamnya ada poros Ada biring, ada rantai, ada sprocket Ada tension sebagai penegang rantai, dan ada sprocket bagian sini Mari kita bongkar yang sebelah sini Nah, sama kan isinya? Oke, sekarang mari kita bongkar Pertama-tama, kita buka tensionnya Hati-hati Karena bisa melukai tangan Lalu Kita bisa Memukul bagian sini Ingat, jangan pernah memukul Buah as dengan logam lagi Kita bisa memberi Seperti baru Seperti ini Lalu kita bisa angkat Kita bisa lepaskan rantai Ini adalah rantai Ini ada asnya As ini Menyalurkan pitaran ke planting arm yang tadi sudah kita bongkar Di sini ada sprocket Sprocket ini Adalah Penyalur tenaga dari Transmisi feeding Ini adalah Covernya Agar sprocketnya tidak keluar Nah, setelah kita bongkar Mari kita pasang kembali Sama-sama Kita bisa menahan sprocket ini Lalu Kita pasangkan rantai Kenapa kita pasangkan rantai Agar sprocket ini tidak jatuh ke dalam Nah, teman-teman bisa lihat Disini ada lubang spi Dan disini pun ada lubang spi Apa sih yang harus kita lakukan pada lubang spi tersebut? Ayo, kita lihat Pastikan lubang spi ini lurus dengan kode disini Lalu Kita pasangkan ini Secara ya Dengan memasukkannya pada lubang Silt Lalu diatas Lantainya Lalu Pastikan lubang spi disini lurus dengan kode ini Dan yang disini lurus dengan kode ini Tidak 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 kita masukkan lantai yang disini, pastikan ngepas dan jika pas pasti akan langsung masuk seperti ini kita bisa pasang tensionnya lagi, agar nantinya tegang dan berputar dengan baik dan tidak terjadi selit seperti ini, ini adalah mekanisme kerjanya, putaran masuk as dari sini, memutarkan rantai roket ini dan akan berputar lalu rantai akan berputar menaruhkan putaran kepada as ini dan as ini kanan dan kiri ini akan memutarkan tinger planting yang tadi kita sudah bongkar nah sekarang sudah semuanya terpasang, terakhir kita pasangkan penutup ini, nah sebelum memasangkan penutup ini kita bisa pastikan untuk menyamakan kode disini, kita harus lurus ini dan ini harus lurus, kita samakan dengan sebelahnya maka sama, seperti ini, kode disini sudah lurus dan ini pun sudah lurus kesini, kalau kita bisa mengecek yang ini yang sudah kita bongkar dan kita pasang lagi, ini sudah lurus dan ini sudah lurus kesini, maka maka artinya pergerakan punyek planting dalam mengambil bibit kanan dan kiri akan sama seperti ini oke, sekarang kita tutup mulanya, tutupnya, kita akan memasuk ke sini, ingat jangan terlalu keras, kita bisa menekannya dan yang ini juga bisa menekannya, kita pasang kembali, dengan baik, Alhamdulillah tidak akan memasangkan nah, oke teman-teman, Alhamdulillah, bongkar pasang planting arm dan transisi planting arm sudah kita bereskan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi para pertanian, bagi para penyuluh mekanisi pertanian Salam Maju Mandiri Modern